Pemirsa kemampuan para penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Anggapan tersebut semestinya sudah tidak ada lagi, meski memiliki keterbatasan fisik. Abdul Manan, pria asal Kabupaten Bandung Barat ini memiliki berbagai keterampilan, mulai dari mengelas, servis motor dan mobil, serta keahlian lainnya yang ia pelajari sendiri secara otodidak. Ingin mengenal sosok pria yang akrab di Sapa, Abdul? Kita simak liputannya. Inilah salah satu pekerjaan yang Abdul Manan tekuni saat awak media menyambanginya, yakni sebagai tukang las. Pria penyandang disabilitas asal desa Ranca Panggung, kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat ini, begitu terampil saat sedang membuat pagar besi. Sebagai tukang las, pria yang akrab di Sapa, Abdul ini tampak begitu total dalam mengerjakannya. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, ia begitu cekatan saat harus naik turun tangga untuk memanjat pagar memeriksa hasil pekerjaannya. Dan hasilnya pagar yang Abdul buat begitu rapi, tidak kalah keren dengan hasil kebanyakan tukang las. Namun sayang keahliannya tersebut tidak didukung oleh peralatan memadai yang Abdul miliki saat ini, seperti pelindung mata dan alat las lainnya untuk mendukung pekerjaannya. Adul yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, mengawali pekerjaannya sebagai tukang las sejak tahun 2007. Keahliannya ini ia pelajari secara otodidak, bahkan tidak hanya mengelas keahlian lainnya pun ia miliki secara otodidak, diantaranya baca tulis, servis motor, servis mobil, membuat alat pertanian seperti garu, cangkul, dan keahlian lainnya. Sebagai penyandang disabilitas, Adul mengaku awalnya ia jarang keluar rumah, bahkan sekolah pun tidak. Hal itu lantaran kekhawatiran orang tua akan ejekan dari lingkungan sekitar. Namun seiring waktu dan dukungan sekitar, Adul pun akhirnya bisa bergaul dengan lingkungannya. Bisa keluar dari rumah usia 13 tahun. Adul yang telah dikaruniai seorang istri dan seorang anak ini, kini menjadi sosok tauladan bagi lingkungan di sekitarnya. Kendati demikian, sebagai penyandang disabilitas, Adul masih merasakan banyak kendala, diantaranya sarana-prasarana yang tidak mendukung bagi para penyandang disabilitas, seperti jalan, trotoar, dan sarana-prasarana lainnya.